Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat ya Kali ini kami sedang menuju ke Nagari Koto Tinggi, kecamatan Gunung Omeh, kebupaten 50 kota Kami ingin melihat Monumen Nasional PDRI yang dibangun di sana Seperti apa monumen yang sudah dibangun sejak tahun 2012 ini? Ayo ikutin teman-teman vlog kami Perjalanan ke lokasi Monumen Nasional di Koto Tinggi ini lebih kurang kita tempuh selama 1,5 jam jika dari pusat kota Payakumbung Sepanjang perjalanan kita akan merasakan udara yang sangat sejuk serta pemandangan yang menyejukkan mata Apa ya teman-teman, di Gunung Omeh ini juga banyak jeruk loh yang sudah sangat terkenal Yakninya Jesse Goh atau Jeruk Siam Gunung Omeh Terima kasih telah menonton! 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 Monumen Nasional PDRI di Kota Tinggi, Kemudian Wakabata. Kota Tinggi, Kemudian Wakabata. Jadi, Monumen Nasional PDRI ini berada di Negari Kota Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 kota. Bentuk monumennya seperti kapal, teman-teman. Seperti kapal Nabi Nuh. Ya, persis seperti kapal Nabi Nuh. Seperti Bahtera Nabi Nuh. Lalu, di dinding monumen, itu terpampang foto tokoh nasional. Yang pertama adalah, bisa kita lihat yang paling kanan dari saya ini adalah Muhammad Hatta. Dr. Muhammad Hatta, proklamator Indonesia, wakil presiden pertama Republik Indonesia. Lalu, ada foto Insinyur Soekarno, teman-teman. Dengan gayanya yang biasa ya, dengan gayanya yang sangat heroik, sangat bersemangat. Lalu, di atas Insinyur Soekarno, ada foto Safruddin Prawiranegara. Nah, Safruddin Prawiranegara ini adalah presiden pemerintahan darurat Republik Indonesia. Dia yang memintuk kabinet kala itu, dan rapat-rapat kabinetnya itu dilakukan di Kota Tinggi. Itu, teman-teman. Cantik sekali. Tapi sayang belum dibuka untuk umum. Kita minta izin masuk untuk melihat-lihat sebentar. Terima kasih telah menonton! Ide-nya, kenapa perlu Monumen Bela Negara atau Museum PDRI ini cukup sederhana. Yakni untuk mengingatkan publik atau generasi hari ini, bahwa tanpa PDRI, mungkin episode Republik sudah tamat di tahun 1948. Nah, pada bulan Desember 2010, Purnomo Yusgiantoro, yang menjabat Menteri Pertahanan saat itu, mencuatkan ide untuk membangun Monumen Bela Negara sebagai wujud mengenang jasa PDRI bagi eksistensi Republik. Terima kasih telah menonton! Halo, teman-teman semua. Kita lagi di Museum Nasional PDRI, di Nagari Kota Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota. Ini museum yang sudah lama dibuat, tapi sempat tertunda kemarin pembangunannya. Sekarang sudah jalan kembali, dan dibangun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi, ini adalah suatu simbol sejarah bahwasannya PDRI pernah ada di Kota Tinggi. Nah, di belakang itu, teman-teman bisa melihat ada foto Muhammad Atta, ada foto Insinyur Soekarno, dan ada foto Safruddin Prawiran Negara. Nah, tentu dengan dibangunnya Museum Nasional ini, kita bisa memperlihatkan kepada Indonesia secara keseluruhan, kepada dunia juga bahwasannya PDRI pernah ada di Sumatera Barat, dan tempatnya di Kota Tinggi. Nah, ini sebuah sejarah yang perlu kita telurkan terus, kita sampaikan terus kepada generasi muda kita. Sampai jumpa. Di awal rencana pembuatan, cukup alot penentuan lokasi monumen ini, karena memang PDRI adalah pemerintahan darurat yang berpindah-pindah. Tetapi akhirnya, masyarakat dan pemerintah mencapai kesepakatan bersama bahwa Monumen Nasional PDRI yang menelan dana ratusan miliar rupiah ini dibangun di Nagari Kota Tinggi, Kecamatan Bunyongome, Kabupaten 50 Kota. Jadi grup sepeda apa namanya Tamalaka, Pak? Ah, Tamalaka. Tentuan. Mantap Sampai jumpa 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 Sampai jumpa